Sebelumnya, selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf atas keterlambatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Finda dari Tele Solutions Indonesia dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung di Teleprime 2.0 Rilis Shopproduct hari ini. Hari ini saya tidak sendiri, di sini saya juga didampingi oleh Pak Vikram yang akan membantu menjawab pertanyaan nanti yang Bapak Ibu tanyakan. Nah, nanti di sesi ini saya akan jelaskan Rilis Terbaru dari Teleprime, yaitu Teleprime 2.0, lalu fitur-fiturnya ada apa saja. Nah, nanti setelah saya menjelaskan, nanti kita juga ada session Q&A, nanti Bapak dan Ibu juga bisa bertanya. Nah, mungkin langsung saya mulai saja kalau begitu. Bentar? Oke. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, jadi untuk hari ini saya akan jelaskan mengenai Teleprime Rilis 2.0, kayak gitu. Nah, pasti Bapak sama Ibu bertanya-tanya nih, perbedaannya apa sih sama Teleprime yang rilis sebelumnya gitu, atau mungkin untuk Bapak sama Ibu yang mungkin sampai sekarang masih menggunakan Tele ERP9, kayak gitu. Nah, saya akan tunjukkan apa sih perbedaan-perbedaannya, kayak gitu. Tentu saja fitur-fitur ini akan sangat membantu banget Bapak dan Ibu dalam mempergunakan, dan mungkin nanti Bapak bisa, Bapak sama Ibu bisa upgrade, mungkin kalau yang sekarang masih pakai Tele ERP9, langsung kita bantu upgrade juga ke Teleprime, kayak gitu. Oke. Nah, di sini saya akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama di sini kita juga ada panduan produk, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk yang di bagian yang keduanya itu, saya juga akan jelaskan bagaimana fitur-fitur kita ini akan membantu Bapak dan Ibu dalam menggunakan Teleprime, dan bagaimana fitur-fitur ini pun akan semakin menjederhanakan penggunaan Bapak sama Ibu. Nah, di panduan produknya ini, yang pertama itu ada apa? Saya jelaskan dulu, yang pertama kita di sini ada laporan yang powerful. Nah, di sini saya ada ditulis, nyaman untuk depersonalisasi. Kayak gitu, maksudnya apa sih yang depersonalisasi? Itu laporan ini bisa menjadi, bisa disebut laporannya itu hanya menjadi milik Bapak sama Ibu. Kayak gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Nah, karena kita di Tele itu ada satu fitur, namanya fitur save view. Kayak gitu, yang di mana nanti jika Bapak sama Ibu mengakses satu laporan tertentu, kayak gitu, terus mau disimpan nih konfigurasinya, hanya miliknya Bapak sama Ibu aja, nah, jika di sini ada fitur terbarunya, yaitu save view. Nanti akan saya tunjukin juga secara live, penggunaan save view-nya itu gimana, nanti lalu tampilannya akan seperti apa. Kayak gitu. Nah, lalu kalau untuk yang kedua ini, kita juga ada nyaman untuk diakses. Kayak gitu. Apa sih yang dimasuk dengan nyaman untuk diakses? Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu yang sudah mempergunakan Teleprime atau yang menggunakan Tele-IRP, pasti tahu nih, kalau misalnya laporan itu kita bisa diakses menggunakan browser dan juga bisa menggunakan remote access. Nah, di-release Teleprime 2.0 yang sekarang, itu kita udah lebih optimal. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita bicaranya browser akses, kalau misalkan nanti Bapak-Ibu aksesnya dari handphone misalkan, kayak gitu, atau dari tablet, itu tampilannya sudah jadi lebih compact. Kayak gitu. Jadi lebih enak dilihatnya. Kayak gitu. Oke, nah ini untuk panduan produknya. Oke, nah ini untuk fiturnya yang tadi sudah saya sebutkan, laporan yang powerful. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu yang sekarang masih mempergunakan Tele-IRP, kayak gitu, kita itu di Teleprime punya satu fitur terbaru, yaitu namanya GoTo. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin kan kalau Tele-IRP 9, kayak gitu, kalau Bapak dan Ibu ingin mengakses satu menurut tertentu, biasanya kan harus diafalin ya. Kayak gitu, oh saya mau ke sini nih, berarti saya harus pilih menu ini, lalu pilih menu ini, lalu pilih menu ini. Nah, sekarang kalau misalnya di Teleprime, kayak gitu, kita udah ada nih fitur yang GoTo. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih GoTo, tinggal aja nih apa yang mau dicari. Jadi, satu udah ada search button, bisa dibilang search button ya GoTo itu. Jadi tinggal Bapak Ibu ketik apa yang mau Bapak Ibu cari atau Bapak Ibu akses. Jadi nggak usah ngafalin lagi nih. Jadi lebih sederhana lagi daripada yang versi sebelumnya. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, nyaman untuk dipersonalisasi. Kayak gitu. Nah, ini yang tadi sempat saya mention, kita punya satu fitur namanya Save View. Ini fitur terbaru yang rilis di Teleprime 2.0. Kayak gitu. Yang di mana ketika Bapak dan Ibu mengakses satu laporan, kayak gitu, dan sudah diatur nih konfigurasinya atau pengaturannya sesuai keinginannya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya ingin, saya kalau tiap buka laporan harus seperti ini nih, konfigurasinya, kayak gitu. Nah, di fitur Save View itulah nanti Bapak sama Ibu bisa menyimpan konfigurasinya, kayak gitu. Nah, oke. Nah, lalu di sini kita juga ada mengakses laporan tele yang lebih disederhanakan. Nah, tadi kan saya udah sempat mention GoTo nih. Nah, kebetulan di Teleprime ini kita juga punya satu fitur lagi namanya Switch 2. Kayak gitu. Nah, bedanya apa sih antara GoTo dengan Switch 2 yang sekarang sudah ada di Teleprime? Kayak gitu. Nah, kalau untuk GoTo kan tadi saya bilang kalau Bapak Ibu mau mencari sesuatu, tinggal diketik aja di GoTo. Nah, kalau Switch 2, kalau Bapak sama Ibu ingin berpindah-pindah laporan. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang sekarang menggunakan Teleprime, kalau kita bicaranya mau buka dua laporan yang berbeda nih, misalkan kayak balance sheet, sama misalkan mau buka ringkasan penyediaan nih atau stock summary, kayak gitu. Nah, kalau di Tele ERP itu kan harus buka telinya lagi. Dua kali gitu. Jadi, buka tele pertama untuk yang si balance sheet, lalu buka telinya satu lagi untuk yang mengakses ringkasan penyediaan atau stock summary. Nah, di Teleprime ini kita udah nggak perlu lagi. Jadi, Bapak Ibu misalkan lagi buka balance sheet, tinggal switch 2 aja, lalu milih ke stock summary atau ringkasan penyediaannya. Jadi, tinggal tindah-tindah. Kita tuh bilangnya kayak tindah step ya, kalau misalkan kerja di komputer pada umumnya. Nah, ini kita juga bisa kayak gitu. Dengan menggunakan sih switch 2 itu, kayak gitu. Nah, dan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat juga di PPT, kemampuan report untuk sesinya, kayak gitu. Nah, nanti mungkin setelah presentasi ini selesai, saya akan tunjukkan juga secara live kurang lebih tuh gambarannya seperti apa sih, kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya. Oke, nah, di sini saya jelaskan sebenarnya kegunaannya untuk save view tuh sebenarnya untuk apa aja sih, kayak gitu. Nah, jadi di sini mungkin kesulitan penggunaannya adalah yang tadi udah saya singgung juga. Jadi, Bapak Ibu kalau sudah punya konfigurasi sendiri yang saya senang nih ngeliat laporannya seperti ini, dengan pengaturannya seperti ini. Udah disimpan nanti, dan laporan yang sudah Bapak Ibu simpan sebagai save view, itu bisa menjadi tampilan default atau tampilan standar. Jadi, ketika Bapak Ibu mengakses laporan itu, tampilannya udah dari awal udah seperti itu aja, kayak gitu. Tapi nanti juga bisa diganti, kayak gitu konfigurasinya. Jadi, seperti yang Bapak Ibu tahu ya, kita fleksibel. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, nah, di sini kita juga fleksibilitas untuk menyimpan laporannya ini. Yang dimaksud di sini adalah, selain fleksibilitas untuk mengatur konfigurasinya, ketika Bapak dan Ibu menyimpan laporannya itu, bisa diatur. Misalkan Bapak dan Ibu itu multi-user nih, nah, terus usernya ada banyak. Nah, misalkan yang konfigurasi itu, misalkan dari manager finance-nya nih, oh, saya mau nih tampilannya kayak gini, terus mau di-share nih ke staff-staffnya yang lain. Nah, kita di-tally bisa kayak gitu. Atau, kalau misalkan Bapak Ibu hanya mau, jadilah tampilannya cuma untuk saya aja, biar nanti tim saya ngatur konfigurasinya sesuka hatinya. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Jadi, itulah yang dimaksud dengan fleksibel. Kayak gitu. Jadi, ketika Bapak Ibu save view, menyimpan konfigurasi laporannya, bisa dipergunakan untuk diri sendiri, atau kalau misalkan mau dibagikan ke orang lain. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, di sini juga ada kasus penggunaan tiga, yaitu fleksibilitas untuk menyimpan laporan untuk semua data klien. Ini kita biasanya, bicaranya untuk auditor ya, biasanya ya, atau charted accountant. Kayak gitu. Nah, jadi, nggak cuma satu company ya, ini berlaku kalau misalkan Bapak dan Ibu mengelola lebih daripada satu perusahaan. Kayak gitu. Nah, itu nanti juga pengaturan ketika melakukan save view-nya itu, save report-nya itu, itu bisa berdasarkan komputernya. Kayak gitu. Atau berdasarkan company-nya itu sendiri. Kayak gitu. Atau, misalkan Bapak dan Ibu ingin konfigurasinya ini ke semua company-nya. Kayak gitu. Misalkan Bapak Ibu mengelola tiga PT nih. Terus, ah, saya mau nih kalau misalnya saya bikin pengaturan save view-nya untuk balance sheet, misalkan saya maunya nggak cuma ke company yang sekarang aja, maunya ke semuanya nih tiga-tiganya. Nah, kita juga bisa. Kayak gitu. Jadi, nyaman banget. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, di sini juga ada kasus penggunaan empat untuk menyimpan tampilan datanya, bisa basis-nya itu juga bisa seperti yang Bapak Ibu tahu, bisa base harian atau per periode atau per bulan. Kayak gitu. Nah, ini biasanya untuk referensi ya, untuk analisis sama audit juga. Kayak gitu. Nah, di sini juga kita untuk save report-nya itu, save view-nya nggak cuma untuk pengaturan tampilannya ya, tapi juga bisa kalau misalkan Bapak sama Ibu meng-filter. Misalkan untuk balance sheet-nya, atau contohnya stack summary. penyediaan barang. Bahkan yang mau dikonfigurasikan itu, oh, saya cuma mau ngefilter barang jadi aja nih. Kayak gitu di laporan penyediaan barangnya saya. Nah, itu tetap juga bisa di save view. Jadi, ketika nanti Bapak Ibu mengakses save view laporannya itu, berarti yang tampil itu hanya laporan si stock barang jadinya aja. Kayak gitu. Jadi, konteks di kami untuk save view itu luas banget. Nggak cuma sekedar nge-save konfigurasi tampilannya doang ya, gitu. Tapi, kalau misalkan ada filter, atau misalkan hanya laporan spesifik aja, kayak gitu. Nah, itu juga bisa di save view. Kayak gitu. Jadi, Bapak Ibu bisa lebih detail kalau mau melihat laporannya. Lebih detail lagi tampilannya, dan nggak perlu bolak-balik ya. Itu mungkin yang paling penting. Jadi, nggak perlu bolak-balik. Ini saya kalau mau mengakses laporan ini, mesti filter ini dulu, pilih ini dulu. Nah, itu nggak perlu bolak-balik lagi konfigurasiinnya. Karena udah di save view di awal. Kayak gitu. Lalu, selanjutnya, nah, kayak gitu. Tadi kan saya sempat bilang save view-nya itu fleksibel banget. Nggak cuma kalau ada laporan. Nah, ini juga bisa berlaku untuk group company. Kalau misalkan Bapak Ibu ada group company, lalu misalkan mau save view untuk di-compare, nah, itu kita juga bisa. Kayak gitu. Jadi, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau ngecek laporan balance sheet antar tiap perusahaan, nah, itu tinggal di save view aja. Jadi, nanti ketika mengakses, udah langsung keluar. Oh, ini bisa nih per group company langsung, datanya langsung di-jejerin. Kayak gitu. Compare satu sama lain. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, kita juga di sini yang tadi fitur save my view-nya. Kayak gitu. Mungkin udah saya pulang ya dari awal gitu. kalau memang fitur kita ini lebih powerful dan jadi lebih personalisasi. Kayak gitu. Jadi, kegunaannya adalah supaya laporan-laporan yang nanti Bapak sama Ibu akses it. dengan menggunakan fitur save view ini seakan-akan laporan ini hanya milik Bapak sama Ibu. Kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kita bicaranya nih laporannya misalkan ada di komputer server ya. Kayak gitu. Di master data. Tapi karena sudah Bapak Ibu atur dengan cara untuk caranya sendiri, konfigurasinya sendiri, biar enak sendiri juga ngeliatnya. Nah, itulah tujuan kami. Kayak gitu. Jadi, lebih personal aja untuk tampilannya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, di sini. Target kami untuk yang menggunakan save view itu siapa aja sih? Nah, untuk target sebenarnya sih kami enggak. Siapa aja ya? Ini kita bisa bicara yang sudah menggunakan teleprime sebelumnya. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal rilis aja atau mungkin yang Bapak Ibu sekarang masih mempergunakan tele-RP. Kayak gitu. Boleh nanti kita bantu untuk update ke teleprime dan langsung ke teleprime 2.0. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa nih ngerasain experience-nya nih menggunakan CV Perseview atau browser atau remote access yang sudah lebih optimal. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya. Oke. Nyaman untuk diakses. Kayak gitu. tadi kan saya bicaranya lebih fokus ke CVU ya. Yang fitur terbarunya teleprime nih. Kayak gitu. Nah, di sini selain fitur CVU-nya yang juga kami upgrade, kami optimalkan lagi adalah fitur untuk tele-report in browser. Kayak gitu. Nah, ini biasanya untuk para business owner ya yang ingin mengakses datanya menggunakan handphone atau misalkan pakai tablet atau even mengaksesnya pun di komputer, di browser. Kayak gitu. apa sih bedanya sama teleprime versi sebelumnya atau perbedaannya sama ERP? Kayak gitu. Nah, yang pertama adalah karena kami sudah optimalkan, jadi konten dari tampilannya itu sendiri pun dan pengalaman visualnya itu pun lebih konsisten. Kayak gitu. Jadi, mungkin kalau para pengguna yang ERP mungkin tahu ya kalau misalkan menggunakan tele-report in browser terus mengakses, kurang lebih pasti afal tampilannya akan seperti apa? Kayak gitu. Nah, itu kami ubah di teleprime. Kayak gitu. Jadi, lebih enak dilihat, lebih rapi juga. Kayak gitu. Oke, nah, di sini ada beberapa kasus gimana tele-report in browser di teleprime versi 2.0 itu lebih bagus, lebih optimal, lebih sederhana juga tampilannya. Kayak gitu. Dan, lebih efektif. Kayak gitu. Jadi, Bapak-Ibu juga nggak akan bingung lagi kalau misalkan mau mengakses laporan di browser. Kayak gitu. Nah, di sini saya ada beberapa kasus, contohnya kayak gini, mau mengecek laporan laba rugi, tampilannya itu bisa di ubah, mau itu vertikal atau horizontal, nanti juga akan saya tunjukkan juga. Kayak gitu. Nah, lalu di sini bisa langsung akses laporan, contohnya laporan laba rugi, lalu misalkan mau dicek periodik, atau misalkan langsung di download, kayak gitu. Nah, itu kita juga bisa. Kayak gitu. Nah, di sini ada meletak saksi harian, kayak gitu. Nah, lalu di sini, nah, ini nih, seperti yang Bapak-Ibu bisa lihat, di bagian sini, nah, bisa dilihat HP-nya secara portrait, kayak gitu, atau kalau misalkan landscape, nah, itu, kita itu konsisten. Kayak gitu. Jadi, mengikuti gimana cara Bapak sama Ibu ingin ngeliat laporannya. Kayak gitu. Jadi, lebih enak lagi ya. Kayak gitu. Nah, mungkin dari tadi ini kan saya ngomong aja nih ya, ngejelasin. Gimana sih, kalau mau lihat secara langsung? Nah, mungkin ini saya share terlebih dahulu tampilan untuk save view-nya. Izinkan saya berganti screen. Oke. ini mungkin saya akan tunjukkan yang save view-nya terlebih dahulu ya, Bapak sama Ibu semua gitu. Jadi, di sini saya sudah buka teleprime-nya, kayak gitu, dan sudah rilis 2.0, ya, tentu aja. Nah, gimana sih cara mengakses si laporan save view-nya itu? Nah, mungkin saya berikan satu contoh. Nah, misalkan saya mengakses nih, neraca keuangan. Kayak gitu. Oh, tampilannya misalkan seperti ini nih. Seperti ini. lalu saya mau ganti tampilannya. Saya nggak suka nih tampilannya vertikal, kayak gitu. Saya mau horizontal. Saya pilih aja mendatar. Oh, tampilannya kayak gini. Oh, enak nih tampilannya seperti ini. Atau misalkan ada yang mau diganti lagi dasar nilainya, misalkan kayak gitu. Atau misalkan laporan, sorry, ada valuasinya mau diganti. Bisa juga. Misalkan saya ganti nih, valuasinya menjadi Vivo. Kayak gitu. Oh, kalau Vivo kayak gini nih, saya ngecek neraca keuangan. Oh, oke deh. Saya mau laporan saya kayak gini tampilannya. Nah, setelah Bapak Ibu mengatur konfigurasinya nih, pengaturannya sesuai dengan keinginannya Bapak sama Ibu, disinilah Bapak Ibu bisa melakukan save. Kayak gitu. Nah, ini ada di sebelah kanan. Tinggal saya klik aja save view. Nah, disini Bapak bisa tulis sama Ibu. Saya tulis aja neraca keuangan Vivo. Kayak gitu. Nah, disini Bapak Ibu bisa lihat ada set this as default view. Jadi, Bapak Ibu bisa dua settingan nih. Mau tiap kali buka laporan yang akan seperti ini tampilannya atau Bapak cuma Bapak sama Ibu hanya gak usah deh. Saya mau kalau dibuka tetap dari awal. Cuma kalau saya butuh hanya Vivo, saya tetap bisa akses. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan konfigurasinya saya mencet ya. Nah, disinilah yang tadi saya bilang. Kalau Bapak sama Ibu mengelola lebih dari satu perusahaan di Peli, kayak gitu. Nah, save view-nya ini bisa berlaku untuk semua perusahaan yang Bapak Ibu mengelola atau hanya perusahaan ini aja. Kayak gitu. Jadi, fleksibel banget. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi, nanti pengaturannya itu benar-benar bisa Bapak sama Ibu itu personalisasi sesuai sama kebutuhannya. Kayak gitu. Nah, misalkan ini saya simpen nih. Kayak gini. Saya simpen. Oke. Nah, lalu misalkan saya escape lagi. Nah, terus misalkan saya balik lagi nih buka. Nah, otomatis kan udah gak ada nih tadi opsi Vivo-nya. Nah, untuk mengaksesnya itu gimana sih kalau misalkan saya mau ke laporan yang tadi udah saya simpen view-nya. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa pergi ke kutu. Nah, jadi, semua laporan yang Bapak Ibu save view itu akan keluar di sini. Jadi, nanti Bapak Ibu gak perlu bingung ya ketika mengakses, lalu mau ngecek yang udah saya simpen tuh laporannya apa aja ya. Kayak gitu. Tampilannya nih. Nah, kayak gini nih yang tadi saya bikin neraca keuangan strip Vivo. Nah, ketika saya ini enter, akan keluar seperti ini. Settingan yang tadi udah saya bikin di awal konfigurasi dan sudah saya simpen. Kayak gitu. Jadi, save view ini membantu Bapak Ibu banget sih untuk melihat laporan sesuai dengan kemauannya Bapak sama Ibu. Kayak gitu. Dan bisa disimpen sendiri atau ya kalau misalkan mau di-share ke yang lain pun kita juga bisa. Kayak gitu. Dan ini gak cuman laporan neraca keuangan aja ya Bapak sama Ibu. Jadi, bener-bener bisa apa aja. Kayak gitu. Kayak misalkan sama rindikasan penyediaan, misalkan mau tujukan keuntungan, mau laporannya seperti ini, kayak gitu. Mau di-shave view juga bisa. Kayak gitu. Jadi, enak banget ya melihat laporannya. Dan mungkin yang akan membantu banget kan karena ada beberapa kasus di mana Bapak Ibu kan suka kotak-kotak konfigurasinya nih karena enaknya ngeliatnya kayak gini nih. Tapi kalau misalnya udah escape, udah keluar dari tele, terus Bapak Ibu enter lagi, pasti udah ilang kan pengaturannya. Nah, itu sih yang biasanya cukup troublesome ya. Biasanya, aduh repot nih, saya mesti konfigur ulang. Padahal saya senangnya sebenarnya pengaturannya kayak gini. Ngeliat laporannya tuh kayak begini. Kayak gitu. Nah, kalau pakai CFU udah gak perlu lagi kayak gitu. Karena pengaturan yang Bapak Ibu mau itu bisa diatur dari awal, tinggal disimpan aja. Lalu kalau misalkan mau akses itu, tinggal ke GoTo aja. Kayak gitu. Nah, ini tuh bisa di-delete gak sih? Ini bisa di-delete. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan untuk nge-delete-nya itu, tinggal kita ntar aja. Kayak gitu. Nah, lalu ini kita bisa ke Save View. Nah, lalu bisa nge-delete. Sebentar. ntar ini saya coba. Oke. Oke. Nah, jadi caranya itu adalah Bapak Ibu bisa ke tombol GoTo, lalu tinggal di-ketik aja Save View. Atau Save aja bisa aja juga udah keluar. Tinggal di-enter. Nah, di sini ada. Kayak gitu. Oke. Oke. ini kayaknya belum gak bisa di-delete. Kayak gitu. Nah, tapi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kayak gitu. Nah, tadi kan saya udah jelasin nih kurang lebih untuk yang Save View-nya. Kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan share kalau misalkan nge-akses report-nya itu dari browser. Kayak gitu. Nah, ini nanti akan saya show-nya dua. Kalau misalnya nge-aksesnya dari komputer, dari laptop, atau kalau misalkan nge-akses browser-nya itu dari handphone. Kayak gitu. Nah, ini coba saya share dulu yang dari browser. Oke, izinkan saya berganti screen lagi. Oke. Nah, ini mungkin kalau untuk Bapak sama Ibu yang sudah menggunakan Teli udah tau lah ya kalau untuk browser aksesnya itu gimana caranya. Nah, ini saya tunjukin. Kita login. Lalu saya masukin email-nya saya dulu untuk masuk. Oke. Oke, nah disini saya pilih email saya. nah mungkin kalau Bapak Ibu yang masih mempergunakan Teli ERP9, nah sekarang kalau untuk portal yang Teli Prime udah seperti ini. Kayak gitu. Jadi warnanya dominan ya, sama kayak warna software jadi biru. Kayak gitu. Nah, ini saya pilih disini browser aksesnya. Saya enter. Nah, inilah perbedaannya. Kayak gitu. Mungkin kalau Bapak sama Ibu yang mempergunakan Teli ERP9, mungkin kurang lebih udah tau lah ya tampilan kalau untuk browsernya itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang di Prime-nya, ini kita juga ada tombol search here. Jadi, kalau misalkan mencarinya balance sheet, kayak gitu, atau laporan yang berkaitan dengan itu, dia akan keluar. Kayak gitu. Nah, dan ini kita juga kita bagi-bagi. Jadi, lebih rapi bisa cek berdasarkan stock item, atau misalkan mau lihat berdasarkan hutang-pihutang, atau receivable, payable, atau mau berdasarkan ledger, atau mau berdasarkan final account, kayak gitu, atau laporan yang umum yang paling sering diakses, kayak gitu. Nah, itu udah kita bagi-bagi di sini. Jadi, lebih sederhana juga dan lebih optimal tentu aja. Kayak gitu. Nah, misalkan saya mengakses satu laporan, balance sheet, setelah-setelannya seperti ini. Jadi, Bapak Ibu tuh nggak perlu nge-scroll-nge-scroll lagi. Nanti kalau di HP akan saya tunjukin juga. Dan enaknya juga di sini kita ada beberapa filter. Yang pertama, di sini kita bisa atur periodenya. Nanti Bapak Ibu bisa ganti sesuai kebutuhan. Kayak gitu. Dan yang kedua adalah bisa langsung di-download. Jadi, mau ini jadi Excel, atau misalkan ini jadi PDF, ini bisa langsung. Kayak gitu. Nah, kalau mau ganti laporan, tinggal pilih yang baris tiga ini, lalu tinggal change report aja. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan Bapak sama Ibu mengaksesnya ini dari browser. Kayak gitu. Jadi, lebih sederhana ya. Kayak gitu. Dan tampilannya juga lebih simple, lebih enak juga untuk mengakses-ngakses laporannya. Kayak gitu. Nah, saya coba show kalau misalkan yang di handphone itu seperti apa. Sebentar. Permitikan saya untuk stop share dulu. Lalu saya pindah layar. Oke, nah ini saya coba share-kan saya dulu ya. Biar Bapak Ibu bisa lihat. Oke, nah ini saya coba tunjukin cara mengaksesnya gimana. Oke, coba saya buka tele-solutions.com Oke, lalu saya langsung login. Saya masukin email-nya saya dulu. .com Lalu saya masukin password-nya saya. Oke, kita login. Oke, ini coba saya ulang lagi. Oke, oke, coba saya login lagi. Saya ketik ulang. Oke, lalu saya masukin password-nya lalu saya login. Oke, ini kayaknya ada problem. Tidak bisa diakses. Oke, coba izinkan saya logout dulu ya dari yang di browser. Oke, oke, saya balik lagi. Kita login lagi. Oke, login. saya login. Oke, nah, ini jadi login. Nanti-bobo bisa Ibu bisa lihat. misalkan saya pilih email saya sebagai customer. Oke, oke. Oke, 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 oke. mohon ditunggu sebentar. Nah, ini saya pilih PT-nya yang tadi. Nah, inilah yang tadi saya bilang perbedaannya. Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan Bapak sama Ibu menggunakan yang tele-RP mungkin pasti laporan browser-nya nggak kayak gini nih. Kayak gitu. jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat laporannya yang mau diakses berdasarkan grouping. Ini lebih enak lagi nih kalau ngata di HP. Karena bahkan Bapak Ibu pilihnya ledger report yang berhubungan dengan ledger itu langsung keluar di sebelah kanannya itu di sini. Kayak gitu. Jadi enak banget. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan saya ganti jadi oke bisa di ini dan misalkan saya ubah nah kayak gini nah jadi Bapak sama Ibu melihatnya juga tetap enak juga kayak gitu. Misalkan saya pilih common report atau misalkan wajah report atau misalkan final account report nah tampilannya itu juga jadi lebih enak kayak gitu. Tampilannya juga sama aja kayak Bapak Ibu mengakses bisa langsung juga mau dipilih download sebagai Excel atau PDF atau misalkan saya ganti skill factor-nya misalkan jadi hundreds misalnya nah akan berubahan ngikutin kayak gitu jadi udah lebih enak ya nah dan di sini pun akan kita infoin Bapak Ibu lagi mengakses data PT yang mana dan juga laporannya yang mana nih kayak gitu kalau mau diganti juga tinggal pilih list of reports-nya nanti dia itu akan kembali ke menu utama yang tampilan-tampilan laporannya kayak gitu kalau misalkan males ini bisa cari juga misalkan saya ketiknya stock kayak gitu nanti akan keluarnya itu sebentar oke nah nanti akan keluarnya itu nah sesuai yang saya ketik berhubungan dengan stock summary stock query misalkan stock item monthly kayak gitu jadi udah lebih enak juga ngeliatnya kayak gitu nah ini beberapa dan kita di sini udah dibagi-bagi juga ya kayak gitu jadi lengkap kayak gitu jadi buat nanti Bapak Ibu yang punya akses untuk browsernya itu pun bisa mengaksesnya lewat HP dan jatuhnya jadi lebih enak juga kayak gitu nah ini saya balikin lagi jadi portrait nah kayak gitu nah kurang lebih tampilannya seperti ini kayak gitu nah jadi ini merupakan tampilan mungkin saya stop share dulu oke lalu kita balik lagi ini saya pindah-pindah ini ya pindah-pindah screen dari tadi nah oke nah ini adalah nah ini adalah beberapa fitur terbaru di teleprime list 2.0 kayak gitu nah mungkin kalau misalkan untuk Bapak sama Ibu yang masih menggunakan teleprime fiturnya yang terbaru banget nih di teleprime adalah si GoTo dan Switch 2 itu oh saya sampai lupa nih nunjukin GoTo sama Switch 2 oke izinkan saya oke nah bedanya tadi apa sih kalau untuk GoTo sama Switch 2 kayak gitu nah seperti yang tadi saya bilang di GoTo ini Bapak sama Ibu bisa mengakses laporan apapun yang mau Bapak Ibu lihat misalkan saya ngetiknya itu tertunda ketika saya mengetik tertunda di GoTo semua laporan yang akan keluar itu yang berhubungan dengan kata kunci yang saya ketik kayak gitu jadi akan keluar seperti pembayaran tertunda atau akun order tertunda atau tagihan tertunda atau pesanan tertunda itu akan keluar semua kayak gitu ini salah satu kelebihan dari fitur GoTo kita di teleprime kayak gitu jadi Bapak Ibu intinya gak usah ngasalin mau mengakses apa gak usah diafalin tinggal buka GoTo tinggal diketik aja nih kata kuncinya apa udah langsung keluar kayak gitu nah kalau Switch 2 gimana kalau misalkan untuk Switch 2 saya boleh ketik misalkan teracat keuangan saya mau Switch 2 nih gimana sih kalau mau Switch 2 Bapak Ibu bisa ke GoTo kalau misalnya mau Switch 2 gimana sih gimana cara mengaksesnya dengan menggunakan kontrol G kayak gitu jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang udah lama nih menggunakan Teli biasanya kan kalau lihat saya X kita lebih dahulu nah kalau misalnya mau ke GoTo itu kan pasti disini nih kayak gitu ada yang biru-birunya ini ada garis bawah ini kan biasanya pakai Alt-G kalau mau mengakses nah kalau mau nge-Switch 2 itu jadinya kontrol G CTRL-G nah ini misalkan saya lagi buka resi keuangan saya mau Switch ke misalkan kita buka nih reaksan penediaan saya pilih oke saya pindah nih ke reaksan persediaan oh saya mau balik lagi tadi saya tuh lagi buka apa ya sebelum saya mengakses yang sekarang nah bisa dingecek disini bisa di GoTo kayak gitu sorry oke bisa balik lagi kesini kayak gitu ke neraca keuangan atau misalkan tampilkan laporan awal kayak gitu kayak gitu gitu jadi mungkin saya ulang lagi kayak gitu misalkan saya lagi buka neraca keuangan saya tinggal ke CTRL-G saya beralih ke ringkasan persediaan kalau misalnya mau balik lagi bisa menggunakan Alt-G lagi atau bisa juga escape dia balik lagi ke neraca keuangan kayak gitu jadi dan ini gak berlaku dari dua laporan ya kalau misalkan misalnya neraca keuangan terus saya switch to lagi ke ringkasan penyediaan terus saya nyambung lagi ke neraca saldo kayak gitu atau kita ke profit and loss account kayak gitu nah ketika saya ketik escape dia akan balik oh sebelum saya buka profit and loss account saya itu lagi buka summary kalau saya escape lagi keluar kayak gitu jadi di Tally itu untuk switch to sama go to-nya itu membantu banget ya gitu jadi kalau Bapak Ibu pengen buka dua laporan mau di switch tab kalau misalnya di komputer itu kita pakai Alt-G atau switch to kayak gitu nah mungkin sih kurang lebih kalau dari saya penjelasan mengenai fitur terbaru dari Tally Prime untuk yang rilis 2.0-nya sih kurang lebih seperti itu kayak gitu nah ini saya balik lagi ya ke KTT-nya oke nah ini tadi mungkin udah dibahas juga ya di awal untuk target yang nanti bakalan pakai Tally Report and Blosser itu sebenarnya siapa aja sih ini gak terpaut hanya pada pemilik bisnis aja mungkin akuntan kalau mau akses kayak gitu itu juga bisa kayak gitu nah itu mungkin sekian dari penjelasannya saya kayak gitu mungkin dari Bapak sama Ibunya sendiri mungkin ada pertanyaan yang mungkin masih bingung atau mungkin saya kurang detail kurang jelas kayak gitu mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan kayak gitu saya persilahkan terima kasih Ibu dan Bapak untuk sambungan webinar hari ini kalau ada pertanyaan silakan chat box atau langsung tanya aja jadi kita bisa discuss kalau solusinya gimana kalau gak bisa sekarang juga gak apa-apa Ibu dan Bapak juga bisa hubungi kami jadi tim kami bisa bantu oleh telepon atau apapun yang bisa bantu untuk maju ke teleprime yang punya banyak apa namanya alasannya untuk pindah dari teleprime ke teleprime yang udah pakai teleprime ada dua semarinya ada dua titik yang penting bisa pakai teleprime 2.0 yang sesuai yang Ibu Winda yang jelasin tadi satunya yang save my view adalah opsi untuk simpan yang mungkin laporan laporan sampai sekarang sudah pakket sesuai yang sayang perlu terus yang obsidu wa untuk pakket telepon hape labi detail labi bagus untuk kelihat nya terus dari ERP teleprime ada beberapa points harusnya pilih untuk teleprime mulai nye dari reports on browser bisa browse dari tally sindiri apurlu ganti browser nya taw folder nya terus ada opsi untuk simpan view juga pasti ada pertanyaan boleh tolong kontak atau hubungi kami tim kami bisa bantu untuk upgrade ke teleprime silakan catat pertanyaan kita bisa bantu ini ada pertanyaan Pak Vikram oke oke ini ada yang bertanya dari Pak Cek bisa lihat download salah satu ledger ke Excel oh saya sampai lupa nih sebelumnya saya juga mohon waktunya Bapak Ibu nanti sebelum meninggalkan webinar atau sekarang juga mohon diisi kita ada share link untuk feedback formnya sebentar saya share lebih dahulu ya oke oke coba saya copy dulu linknya jadi nanti saya mohon waktunya ke Bapak dan Ibu untuk di isi feedback formnya saya copy paste oke saya mohon waktunya Bapak Ibu ya untuk diisi feedback formnya untuk penjelasan saya hari ini dan overallnya seperti apa nah saya balik lagi tadi ada yang bertanya nih kayak gitu nah dari Pak Cecep bisa lihat download gak salah satu ledger ke Excel boleh saya tunjukkan terlebih dahulu gimana oke misalkan saya sudah buka teli saya buka buku akun akun misalkan saya bikin bank BCA nah ini adalah laporan dari si bank BCA nya nah kalau mau di download kalau untuk di teli prime nya itu sendiri itu caranya adalah kita ke menu export nah lalu disini bisa pilih saat ini maksudnya laporan yang sekarang mau diakses ya nah disini nah ini saya ganti dulu file formatnya menjadi Excel nah jadi detail ini nanti Bapak Ibu bisa atur nih konfigurasinya sesuai sama kebutuhan maunya seperti apa kayak gitu nah saya control A untuk simpan lalu saya pilih send oke sebentar oke coba dulu sebentar ditunggu oke sepertinya ada error sebentar saya buka kembali teleprime nya oke saya tunjukin juga salah satu tampilan laporan nya oke oke izinkan saya akses ulang dulu datanya oke coba saya share lagi ya oke nah jadi saya tunjukin tele-nya nah oke nah kira-kira kayak gini kalau tadi salah satu ledger nya saya pilih untuk saya export ke Excel yaitu si PT Ciburu Prakarsa nah kurang lebih kalau nanti dipindahin ke Excel akan seperti ini tampilannya kayak gitu Pak Cacen kalau misalkan ada logo juga bisa nambahin si logo perusahaan juga kayak gitu nah kurang lebih tampilannya seperti ini Pak Cacen kalau dipindahkan ke Excel kayak gitu di export ke Excel lamporannya kayak gitu nah ini mungkin saya close ini ada pertanyaan semoga jawaban saya membantu ya Pak Cacen terima kasih nah disini ada juga yang nanya oke ini dari Bu Mami Suparyat ini bertanya apakah untuk versi lebih ini kita lebih upload ledger akan lebih cepat karena untuk yang sebelumnya kalau kita upload ledger user yang lain susah akses nah ini sih tergantung ini sih enggak enggak berpengaruh ya Bu Mami sebenarnya terhadap teleprime sih sebenarnya kalau untuk upload ledger sebenarnya sih salah satu kuncinya adalah kalau kita bicaranya ini ya multi user sih sebenarnya lebih kekuatan internetnya aja sih Bu eh gitu kalau misalkan menggunakan multi sih seharusnya tidak masalah ya selama memang internetnya kuat jadi misalkan ibu itu yang upload ledgernya terus misalkan yang staffnya ini mau akses gitu sebenarnya selama tele yang di komputer servernya itu terbuka dan internet aksesnya itu kuat sih sebenarnya harusnya tidak bermasalah gitu jadi enggak ada pengaruhnya sih Bu sebenarnya antara apabila dengan teleprime atau tele ERP yang sebelumnya oke 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 ini ada yang juga bertanya dari Pak Soni nah coba saya bantu jawab biasanya sih Pak kalau misalkan mau kita bantukan untuk upgrade biasanya memang data yang existingnya itu kan kita backup terlebih dahulu kayak gitu memang selama ini klien-kliennya kami yang upgrade misalkan dari ERP ke prime itu sih enggak ada masalah dari segi datanya pun juga baik-baik saja tapi memang kami selalu mengambil tindakan untuk ke backup datanya terlebih dahulu semuanya jadi nanti apabila terjadi error atau misalkan ada yang tiba-tiba kenapa-kenapa nah itu data backupnya itu akan kami bantu untuk pindahin ke prime atau kami coba cocokin kayak gitu sih kayak gitu kalau jadi balik lagi sih Pak tapi memang selama ini sih kami so far so good untuk masalah upgrade sorry migrasi dari TELI ERP ke TELI Prime itu sih kayak gitu tenang aja sih Pak kayak gitu karena kami akan selalu ambil extra step untuk backup datanya kayak gitu apakah bisa download akun banyak segaligus ke Excel oh kita bisa kita bisa untuk langsung multiledger ya sebutannya berarti kalau di TELI itu kita bisa sih kayak gitu untuk multiledgernya kayak gitu nah ini udah kan dulu sebentar oke ini tadi bicaranya download ya kalau download itu bisa oke nah disini gitu jadi caranya adalah misalkan saya balik lagi nah misalkan kayak gini saya pilih export lalu saya misalkan pilihnya itu lain-lain disini nah disini bisa pilih kayak gitu disini bisa saya expand all aja show more nah jadi nanti bisa multi laku bisa multi akun sesatu akun grup akun atau semua akun pun ini bisa juga kayak gitu atau misalkan multi voucher atau misalkan voucher tertentu aja ini kita bisa jadi kalau untuk yang multi akun kita bisa pak kayak gitu oke oke ternyata saya nggak ke share ya ini coba saya share ulang aja deh saya share screen oke kita ke telly-nya nah disini pak kalau misalkan nanti mau ya multi akun tadi di download ke Excel itu bisa pilih export lalu pilih lain-lain nah disini Bapak bisa pilih kita bisa show more ini keluar semua jadi bisa multi akun sorry semua akun atau grup akun misalkan grup akun tuh akun receivable aja atau misalkan akun payable aja nah grup akunnya ada banyak nih kan kayak gitu jadi nanti bisa dipilih sama Bapak kayak gitu mau yang mana kayak gitu jadi kita bisa berdasarkan grup atau satu akun aja spesifik atau semua akun tapi kalau semua akun pasti akan sedikit lebih lama ya kayak gitu untuk mendapatkan datanya kayak gitu nah ini oke oke dia udah bertanya apakah versi ini untuk update setiap hari apakah lebih cepat untuk update lebih cepat atau lebih cepat sih Bu karena versi kami yang sekarang di Prime itu udah jauh lebih sederhana kayak gitu jadi memang ada beberapa menu yang akhirnya kami persingkat itu termasuk juga untuk update jadi lebih sederhana kayak gitu jadi tentu aja kan lebih cepat kayak gitu nah selanjutnya ini saya bantu jawabkan juga pertanyaan-pertanyaannya oke ini tadi dia bilang kita pelajari yang baru option ke Telepran dan kita kontak balik baik Ibu terima kasih nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau bingung nanti saya share nah ini bisa hubungin ke sini bisa ke Tele Solutions atau juga bisa ke Mattercom sama aja kayak gitu oke apakah di Tele ini bisa print atau export beberapa account ledger saja oh oke jadi mau beberapa ini aja ya beberapa akun aja ya tapi enggak all account oke nah ini mungkin coba saya bantu jawabkan ya ini dari oke ini dulu oke untuk sekarang sih belum ada kita masih tetap semua akun satu akun atau account group kayak gitu jadi sekarang belum bisa sih kalau misalkan memilih ya maksudnya spesifik aja mau ledgernya tuh mau yang mana kayak gitu ini bisa Pak Cecep tadi nanya untuk download harus satu-satu bisa Pak gitu makanya nanti Bapak bisa pilih di sini nah ini saya lagi buka nih sekarang jadi export saya pilih lain-lain nah misalkan Bapak mau grup akun aja nih tadi Bapak bilang contohnya account payable nah ini account payable saya pilih saya bikin jadi PDF deh biar tidak terlalu berat ya kan oke saya nanti penyimpanannya itu di desktop aja oke nah saya simpen saya sena ini saya citanya milihnya dari akun payable aja ya Pak kayak gitu nah ini bisa di atur nih misalkan saya cuma mau lihat 1 Februari sampai 1 Maret 2019 kayak gitu nah ini saya pilih saya kontrol A lalu saya send ini langsung saya buka terlebih dah di langsung otomatis buka tunggu aja nah kayak gini gitu nah ini cuman Februari aja nih kayak gitu oh oh ledgernya cuman PT Adi Permana coba saya lihat dulu ya oke export lain-lain grup akun account payable oke saya konfigurasiin oke coba saya bikin akunnya jadi pdf aja saya saya akan penyimpanannya saya akan di dokumen oke saya save nah ini silahkan saya send nah akan keluarnya seperti ini kayak gitu jadi ini oke ini sepertinya gak keluar ada oke oke nah ini banyak karena saya milihnya dari nah jadi nanti kalau Bapak download pertama ada indeksnya dulu jadi kayak panduan sama ini laporannya oke gitu coba saya bikin nah seperti ini tampilannya jadi satu nah ini dari PT jadi Bapak bisa lihat disini atas nama PT Adi ini PT Ahmad Hardware ini PT EKJ Aya semua yang saya grup di account payable ini PT Gencana Indo oke gitu nah disini PT Melia Supply semuanya keluar Pak kayak gitu jadi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini ini saya kebetulan convertnya ke PDF kayak gitu jadi nanti Bapak bisa berdasarkan grup cuman kalau bicaranya ke yang tadi dia bertanya kalau misalkan spesifik misalkan saya mau satu AP satu AR misalkan satu bank account disatuin itu bisa enggak gitu untuk sekarang sih kita belum bisa sih tetap masih untuk laporannya itu berdasarkan grup atau semua ledger atau hanya satu ledger saja seperti itu oke iya sama-sama Bu Santi dan Pak Cecep semoga jawaban saya cukup jelas nah mungkin ada yang masih mau ditanyakan dari Bapak sama Ibu nah sekali lagi saya mohon waktunya untuk mengisi formnya form dari Google form untuk feedbacknya kita nah ini mungkin saya share sekali lagi mohon Bapak sama Ibu waktunya dan masih dibuka nih sesi pertanyaannya mungkin masih ada yang bingung atau ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan silakan kayak gitu nah nanti kalau Bapak sama Ibu ada yang mau ditanyakan misalkan enggak mau nih nanya di sini maunya langsung aja lah nelfon langsung aja email nah Bapak Ibu bisa langsung ke sini kayak gitu bisa langsung ke Tele Solutions Indonesia ada nomor telfon lalu nomor handphone email dan juga bisa ke pt.matrafon.info seperti ini Binta tolong jelas untuk upgrade ke Teleprime perlu apa Teleprime untuk upgrade ke Teleprime perlunya apa boleh jelasin untuk kita oh oke kalau nanya butuhnya sebenarnya kalau untuk upgrade ke Teleprime sendiri sih yang dibutuhin itu hanya TSS-nya saja gitu jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Teleprime sorry TNI-RP9 terus TSS-nya masih aktif nah itu bisa langsung upgrade ke Teleprime terlalu TSS-nya masih aktif kayak gitu misalkan Bapak Ibu pakai TNI-RP9 versi yang paling terakhir lalu TSS-nya aktif juga nah kalau mau upgrade ke Teleprime ini langsung kita upgrade-in gratis kayak gitu tapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan TNI-RP9 tapi memang TSS-nya sedang tidak aktif kayak gitu nah supaya bisa mempergunakan si Teleprime ini bisa upgrade itu harus aktif ke TSS-nya nah kira-kira dalam ini mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan lagi kayak gitu kita masih nunggu buka sesi tanya-jawabnya juga oke mungkin saya beri waktu kurang lebih 5 menit lagi ya Bapak Ibu mungkin saya mau ditanyakan nanti untuk materinya akan nanti kami share ke Bapak sama Ibu sekali jadi nanti bisa baca-baca juga nanti saya juga akan share videonya juga kita juga ada blonsur jadi nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lagi lihat lagi kayak gitu oke tadi ini Pak VKM juga chat juga kalau misalkan mau upgrade mau tahu lebih detail saya juga mungkin saya juga bisa jelasin lebih detail kan kalau misalkan disini kalau saya jelasin semua nanti kelamaan nih gitu nah ini bisa langsung hubungin aja kontak yang udah saya show kayak gitu nah ini bisa langsung kesini kayak gitu selama Bapak Ibu TSS-nya masih aktif itu kita upgrade gratis kayak gitu dan untuk begasnya juga kita gak lama ya kalau misalkan datanya udah di backup itu untuk upgrade segala macam instalasi itu cepet sih kayak gitu gak nyampe 15 menit kayak gitu jadi bisa langsung kayak gitu mungkin Bapak Ibu ada yang masih bertanyakan masih kita tunggu sebelum sesi tanya-jawabnya saya tutup oke baik mungkin karena sudah tidak ada karena Bapak Ibu sudah tidak bertanya lagi sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin akan saya tutup saja untuk sesi hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dan sudah meluangkan waktunya semoga penjelasan saya mengenai Teleprime Release 2.0 ini bisa memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu dan nanti Bapak Ibu juga bisa upgrade dan langsung merasakan fitur-fitur terbaru dari Teleprime itu sendiri saya juga ucapkan mohon maaf apabila ada salah ya disengaja maupun tidak disengaja semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya selamat siang selamat menikmati